Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa pelayanan publik di desa Ledbaun Kabupaten Kupang kerap terganggu. Jaringan telekomunikasi yang belum merata menyulitkan komunikasi bahkan untuk sekedar menelpon dan mengirimkan SMS sangatlah sulit. Kondisi tersebut juga menyulitkan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bagaimana kondisi internet dan harapan masyarakat desa Ledbaun? Berikut liputan dari tim ekspresi bakti untuk negeri dari Nusa Tenggara Timur. Untuk kondisi sekarang adalah kondisi di mana kita ada ini semua serva elektronik, termasuk pelayanan-pelayanan publik. Dengan tidak adanya sinyal ini memang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jangankan untuk pelayanan publik yang lainnya, hanya untuk telpon saja itu susah. Maka masuk cari tempat-tempat yang ada sinyal, baru ada pelayanan, baru ada bisa telpon. Apalagi kalau soal pelayanan publik memang sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Kendalanya yang pertama adalah ada beberapa tuntutan-tuntutan yang juga harus dipenuhi secara online, baik itu dari pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat. Dan karena itu kendalanya pasti kita mencari tempat-tempat yang ada sinyal tadi. Karena memang kita mau paksakan seperti apa. Tidak bisa paksakan dengan kondisi yang ada, ya pasti dimaklumi. Tetapi tentunya pasti ada teguran. Karena memang sering kita terlambat. Sering kita terlambat karena kita himpun habis data, kita cari tempat lagi untuk bisa himpun. Jadi ada keterlambatan yang pasti ada. Sama seperti pelayanan publik yang mendasar, akses internet adalah hak bagi seluruh masyarakat. Tak terkecuali bagi warga desa Letbaun. Jaringan internet yang memadai akan membuat pelayanan publik lebih cepat dan maksimal. Pembangunan BTS Bakti Kominfo terus dipercepat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Karena dengan di era sekarang, transformasi ke dunia digital itu sangat dibutuhkan sekali. Dengan adanya itu kita bisa meminimalisir dan menghemat waktu. Biasanya kita kalau menggunakan manual, kita misalnya mengirim informasi, kita butuh waktu lama. Tapi setelah adanya berdiri tower dengan kapasitas 4G, itu akan memudahkan barang itu dari video call, pesan data, atau pesan singkat, ataupun dari youtube watch atau media sosial lainnya. Akan memudahkan atau memaksimalkan segalanya, Bapak. Untuk penduduk daerah sekitar sini dan pulau semauan NTT. Ya, tentunya sebagai pemimpin dan desa kita sangat mengharapkan. Sehingga dengan adanya BTS yang ada ini dan sudah berfungsi, paling tidak kita sangat mengharapkan supaya dipergunakan secara positif. Secara positif, terutama untuk meningkatkan pendapatan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga setiap hari. Setiap hari, makanya kita akan motivasi dan kita akan terus berupaya juga untuk memfasilitasi masyarakat agar sektor-sektor yang bisa meningkatkan pendapatan ini bisa ditingkatkan. Salah satu ini UNPM dan mungkin lagi ada sektor-sektor lain yang akan menyusul, kita melihat dengan kondisi masyarakat yang ada.